Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya saya Kandrika, disini saya akan membagi, saya diminta Masiton untuk membagi informasi tentang biasiswa dan juga pengalaman riset selama saya S3 di Lancaster University. Jadi, outline hari ini adalah saya akan perkenalan dulu, yang kedua tentang biasiswa di Lancaster University, lebih tepatnya adalah Lancaster University Management School. Nanti saya akan membicarakan sedikit tentang riset saya, tentang soukastik koherensi, infolkasi, reconciliation. Saya akan membicarakan tentang pengalaman riset dan juga publikasi, dan juga terakhir dan penutup. Jadi, nama saya sekali lagi telah diberikan. Saya tadi disebutkan tadi, saya pertama ambil manajemen FBUGM, saya ambil S2 di Operasi Research and Management Science, jadi itu lebih luas ya, manajemen science in general. lalu saya di S3 ambil fokus manajemen science di forecasting. Jadi, kalau di tempat kami itu ada, di manajemen science itu ada beberapa grup. Supply chain management, operations management, stochastic modeling, saya lupa, optimization forecasting. topik penelitian saya adalah modeling uncertainty in business forecasting. Nanti mungkin kalau ada yang mau tanya lebih lanjut bisa, tapi saya nggak akan detail bahas tentang itu. Ini paper pertama saya yang sudah terbit di International Journal of Production Economics Tahun 2021. Saya akan mulai dengan biasiswa dulu di Langkasi University Management School. Pertama, saya akan membicarakan tentang mengapa harus meneruskan PhD, karena itu pertanyaan sangat esensial sebelum memutuskan mengambil PhD. Lalu, mengapa memilih Langkasi University, mengapa memilih Langkasi Star, dan terakhir tentang biasiswa itu sendiri. Oke, jadi mungkin teman-teman di sini sudah apa ya, ikut acara ini itu pasti punya ada rencana untuk di PhD. Jadi, sehingga pertanyaan selanjutnya adalah kenapa harus di PhD. Bisa karena memang tuntuan pekerjaan, mungkin karena dosen, atau karena memang suka sama ilmunya, ingin-ingin melanjutkan SDK gitu ya. Jadi, itu yang harus ditanyakan lagi, dipastikan lagi. Karena apa? Karena di Inggris itu minimal 3 tahun, dan itu lama dan cukup berat. PhD itu saya nggak akan sugar coating ya, jadi nggak akan manis-manis di sini, bahwa PhD itu berat. Berat karena most of the time we work ourselves, kita kerja dengan diri kita sendiri. Ini kita dan ini independen. Tidak ada orang yang mengatur jadwal kita, tidak ada orang yang, ada orang yang mengingatkan, supervisor jelas, cuman kita lebih independen gitu. Dan kalau saran saya sih, kalau mau PhD, lebih baik di negara yang sama, karena sistemnya itu dari S2, S3 itu, kalau misalnya satu negara sudah tag link. Misal kalau saya S2 di Inggris, saya S3 di Amerika, saya harus mengulang lagi nih, kayak mengulang S2 lagi gitu, karena S2 saya mungkin tidak diterima dalam mengutip sama Universitas di Amerika. Jadi kalau misalnya bisa satu negara itu lebih efisien. Dan PhD itu full time job, karena, ya tadi, kita tuh diminta, jadi satu saya di kampus itu lucu, antara, saya antara student dan staff, jadi kombinasi antara itu. Jadi fasilitas yang saya dapatkan lebih dari student lainnya, tapi tanggung jawab saya kurang dari, lebih dikit dari lecturer atau staff gitu ya. Jadi memang saya menganggap ini sebagai full time job, jadi harus fokus dan maksimal, kalau misalnya Anda ingin, teman-teman mau publish selama PhD, ya harus maksimal gitu. Hal yang perlu diingat adalah, PhD ini adalah doktor training, jadi pembimbing tidak berespektasi Anda memiliki publikasi sebelum PhD. Jadi Anda tuh dilatih menjadi periset selama Anda, selama Anda di sekolah PhD gitu ya, belajar riset gitu. Jadi attitude yang pentingnya adalah menjadi pembelajari, mau menerima pendapat, mau berdiskusi gitu ya. Terus juga Anda juga perlu untuk menyukai topik riset yang Anda sukai. Jadi kalau misalnya Anda tiga tahun melakukan PhD, tapi nggak suka sama topiknya, it is paying on the next, in the next. Jadi kalau misalnya harus suka, karena mau nggak mau, Anda harus lihat topik yang sama selama tiap hari, sambil tiap hari gitu, at least lima hari lah, dari Senin sampai Jumat gitu, lihat materi yang sama, itu kan kalau misalnya nggak suka, capek ya gitu. Tanya selanjutnya adalah, kenapa saya memilih Lancaster University waktu itu? Karena manajemen sains yang cukup kuat di UK adalah di Lancaster University. Yang lain adalah seperti Loughborough, Southampton, atau Startlight University, itu juga memiliki grup manajemen sains yang kuat, tapi saya memilih Lancaster. Saya melakukan riset dulu sebelum saya memulai S2, tentang Lancaster University, apakah si manajemen sains ini memiliki research center yang saya, dengan topik yang saya sukai gitu ya, yaitu profilkasi operasional research, apakah dosen-dosennya produktif dalam melakukan riset, jadi saya melihat di latest publication, kalau misalnya mereka banyak publikasi, itu bagi saya dia indikasi bahwa mereka punya research environment yang cukup kuat, itu yang pertama, yang kedua mereka punya funding, jadi kalau mereka bisa riset, mereka berarti punya uang nih, untuk melakukan riset gitu ya, jadi bisa lancar risetnya. Dan saya juga riset tentang kotanya, nanti akan saya bahas tentang itu. Lalu selanjutnya, jadi indikator utamanya adalah, ada riset centernya atau enggak, jadi lebih ke riset environment-nya, publikasi dosen cocok nggak sama saya, dan saya sudah mengincar nih dosennya mana, yang akan jadi supervisor saya gitu ya, untuk S2, S3 gitu, sama kartu sekotanya. Selanjutnya adalah, kenapa saya memilih Lancaster? Jadi Lancaster itu kota yang kecil, hanya 50 ribu penduduk, dia berada di laut dari England, cukup dekat dengan kota-kota besar, jadi satu setengah jam lah dari Manchester, dua setengah jam dari London, dua jam dari Glasgow, satu jam dari Lake District, jadi Lake District itu seperti puncak ya, jadi kalau misalnya summer dan spring ini, orang-orang mulai jalan kaki, terus menuju gunung, nah itu orang sini kan suka jalan kaki, nah mereka ke Glasgow District. Mungkin sejarah panjang di zaman Romawi, dan kita punya Lancaster Castle, jadi cukup cantik, dan kalau ini fun fact aja, kalau Lancaster ini, Duchess-nya adalah the Queen of England, jadi Queen Elizabeth II itu Duchess dari Lancaster. Nah Lancaster ini terletak di sini, mana mau saya, di sini, di sini, di sini sampai Manchester, di sini sampai Liverpool, London, Glasgow, jadi jalur di antara Scotland sama England ya, salah satu di jalur utamanya gitu. Salah satu contohnya, Lancaster University, Lancaster Castle dan University, ini situasi kota. bila-bila-bila-bila-bila-bila-bila-bila-bila-bila-bila-bila.